Oke teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Hadir kali ini radio paling favorit saat ini di HF Band. Ini dia, ICOM IC7300. Ini adalah HF 50 MHz transceiver. Jadi radio transceiver ICHEV dan 6 meters. Ini terkenal banyak pemakaian dan yang menggantungi karena dianggap mumpuni dan cukup mewakili kebutuhan teman-teman selama ini. Yang antara lain yang paling menarik, SDR, touchscreen gitu kan. Anda bisa touchscreen begini, baik itu mode, angka semuanya. Kedua juga dilengkapi dengan internal antena jener, layarnya lebar gitu ya. Skop dan menu-menunya sangat mumpuni. Dengan kenop multi gitu kan, power 100. Jadi kita review singkat dan tes fungsi. Tombol, kenop semuanya apakah berfungsi normal. Oke, ini radio kondisinya mulus, original. Semua luar dan dalam, catnya asli, mulus, bagus. Panel depannya juga bagus. Tidak ada gumpil, tidak ada retak. Semuanya normal, tulisan utuh, display-nya bagus, tidak ngeblur, angkanya tebal, terbaca, bagus banget. Kita sambil tes ya fungsi ya. Pertama, tes power yang umum. Ini mode LSB, kita menggunakan 100 Watt, dummy power meter di skala 200 atas. Biasanya suara saya mungkin hanya 80-90. 85-90. 100. Gitu, suara saya dekat mic-nya 100. Ini LSB. Anda mau coba RTTW, 110 RTTW. FM, 110. CW menggunakan, apa namanya, K. Tolok ya, CW menggunakan K. Nah, ini dia. Nah, ini dia. CW pakai itu. Ya, ini CW. Menggunakan K, karena settingan CW belum kita setting di sini. Oke. Tuner. Tuner, ini Anda stand back-an. Tun, baru Anda tekan beberapa detik. Nah, ini hanya hitungan sepersekian ya. Langsung dia. Luar biasa. Tuner ya. Tuner kita matikan. 100 Watt sudah. Ini bisa. Mana? Kalau gini, lama. Ini dia. Untuk kepalanya. Nah, di kepala 6. Ini sudah di luar bena matir. Kita coba. Fm, Fm, 110. Di luar bena matir. Kita coba lagi di 11. Di luar bena matir, 11 MHz. Kita tes. Kita tes. Kita tes. Fm, 120. Ini di luar. Terakhir coba di atas 11 meteran atau di 27. 27, 300 sekian. Menggunakan SSB. 100. FM, 100. RTTY, 100. Clear ya. Power 100 merata di semua band. Dan frekuensi sudah terbuka lebar. General coverage. General coverage. Nah, yang 50 kita coba. 50. Pakai FM. 100 kurang sedikit. Pakai RTTY. 99. 98. Kembali ke 7. Jadi, frekuensi sudah. Apa namanya. General coverage untuk TX dan RX. Dari 1 sampai 30 MHz. Dan dari 50 sampai 54 MHz. Terbuka lebar. Anda bisa transmit kompetisif. Disesuaikan kepentingan dan kapasitas masing-masing orang. Baik. Itu kita sudah tes tuner power frekuensi. Transmit bisa langsung dari sini. Menggunakan FM. Transmit. Nah, ini bisa. 110. Nah, tombol kita coba. Satu-satu tuner. Oke. Fox ini. Nah, ini Fox gitu kan. Di mode LSB. Ini Fox tanpa ditekan. Foxnya bagus. Fox dan break in gitu. Kemudian ini preamp. Nah, ini ada muncul sini. Preamp 1. Preamp 2. Ini untuk preamp amplifier. Untuk menarik sinyal. Lebih kuat gitu ya. Preamp. Biasanya kita preamp 1. Kalau nggak close preamp 2. NB muncul. Noise blanker. Ini nanti VRX kita coba. Notes juga begitu. Middle segala macem. NR. Noise reduction. Tombol-tombolnya berfungsi. Ini untuk SD card. Memory card. Ini untuk volume. Ya, kalau mau dengar suaranya kita ganti FM dulu. Suaranya bagus. Kemudian ini untuk BBT. Nah, BBT. Di sini bandwidth ya. Bandwidthnya 2,3. 2,2. Jadi bisa disesuaikan bandwidthnya. Ya, bandwidthnya 2,1. 2,4. Nah, ini 2,4. Bandwidth. Ini juga bandwidth untuk yang satu lagi. SVT-nya 2550. 2,4. Oke. Daerah sini sudah. Daerah sini seperti biasa. Read biasa. ATX OK. Clear. Split. Split VFO A dan B. Nah, ini dari A ke B. Split jalan normal. Ini VFO A dan B. Nah, ini B. Ini A. Ini untuk VFO dan memory. Memory kosong belum kita isi. Oke ya. Nah, ini untuk memory. Waktu 2-nya. Oke. Terus ada ini speech. Nah, ini speech-nya. S0 7106 MHz LSD. Ini nanti speech-nya bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris. Kalau tekan agak lama, dia nge-lock. Ada tanda kunci. Sehingga frekuensi tidak berubah. Tekan 6. Oke. Sudah. Ini rotary dial. Ini auto-tune. Kalau Anda nyalakan, sehingga Anda pindah-pindah. Band, pindah frekuensi. Itu otomatis dia akan nge-tune. Nah, yang paling sering digunakan adalah ini. Multi-knop. Nah, ini macam-macam. Ini Anda tekan saja. Ini RF power. Anda mau kecilin, tinggal dikecilin gini. Nah, ini 100%. Nah, mau pindah ke sini mic gain. Mic yang tadi. Barangkali Anda pingin mic-nya lebih ini, tinggal ditambah. Kompresor. Nah, ini kalau mau di-onkan, bisa. Tekan lagi. Nah, ini monitor ada. Monitor. Di menu. Monitor. Monitor. Kita masuk ke menu. Menu. Nah, ini dia. Ini macam-macam. Ini scope. Ini tadi sudah. Menu audio di sini. Voice. Meter. Sudah. Set. Berarti di function. Nah, ini dia. VM. Monitor on. Nah, ini kita coba dengerin monitornya. Test. 1, 1, 2, 3. Test. Ya. Oke. 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 Nah, ini monitornya bisa di-gedein. Test. 1, 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Test percobaan. Oke. Monitor oke ya. Settingnya di function. Monitor. Di off kan. Noise production kita on kan nanti. Untuk noise production oke. Notes juga. Kita oke. AGC. Fox-nya kita matikan dulu. Compressor kita on. Ini apa. Wide. Ya. IP. Oke. Balik lagi ke function cuma itu. Menu macam-macam di sini. Ada voice. Ada. Nah, ini untuk nge-record ya. Nge-record. Nge-record suara di sini. Nah, ini nge-record. Ini settingnya. Nah, itu. harus menggunakan SD card. Ya. Voice text. Oke. Menu yang lain. Meter maupun itu. Nah, ini muncul semua. PO, ALC, Compressor, SWR. SWR di sini. Ini SWR recall step. Banyak sekali menu-nya yang terkandung di dalamnya ya. Empat record settingan di sini ada. Function, Tone Control, segala macem. Display. Nah, ini display bahasa Inggris. Bisa Anda pilih. Menu. Oke. Menu biasanya yang paling gampang ya. Spectrum scope. Ya. Ini scope real. Kemudian. Nah, ini untuk nge-check. XVC control. Spectrum. Sudah semua. Hampir semuanya sudah kita coba. Tidak ada kendala ya. Semuanya normal-normal saja. Power oke. Tinggal nanti habis ini kita coba langsung kita record untuk Rx ya. Rx di beberapa band. Suaranya bagus. Jadi Tx, Rx-nya oke. Ya. Ini untuk FT8 Anda hanya perlu menambah interface saja. Bisa dihubungkan. Oke. Radio IC7300 ini dilengkapi dengan hand mic. ICOM HM219. Kemudian ini bukunya. Buku bahasa asli dengan gambar-gambarnya. Dan kabel power ya. Waduh, masih belum dipakai ini kali. Iya, panjang ini. Hampir 3 meter apa 2 meter setengah. Masih aslinya. Dengan sleeve-nya. Terus ini bonus kabel USB untuk ke komputer. Oke. SD card-nya murah. Tinggal beli. Barangnya ciamik, keren, normal semuanya dijamin, dan full original. Itu ya. Ya. Terima kasih.